Oke, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas menu identity di router mikrotiknya. Sebenarnya simpel sih, identity atau identitas ya, yang bisa kita sebut identitas. Identity ini sangat berguna agar dapat membedakan router satu dengan yang lainnya. Jika kita memiliki lebih dari satu router. Untuk konfigurasinya cukup simpel sih. Di menu system identity ya, coba kita buka winboxnya. Nah, di sebelah sini kan ada identity. Ini nama bawaannya atau defaultnya itu mikrotik. Jadi, kalau pada jaringan kita menggunakan lebih dari satu router. Nanti kita membedakannya dari identity, IP address. Biar kita ingat lah mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Waktu kita meng-config. Jadi, kita akan mengganti tulisan mikrotik ini di identity ya. Oke. Kita konekkan. Untuk mengganti tampilan identity atau identitas mikrotik yang ada di sebelah sini. Ini kan namanya mikrotik. Kita mau mengganti ini. Itu ke sistem identity ini. Ini bisa kita untuk misal mikrotik. Ini router. Kita coba exit. Kita lagi tarik winboxnya. Ini kan sudah ganti identity-nya. Router room A. Nah, cukup itu dari saya. Tutorial yang sangat singkat sekali. Tapi, menurut saya ini sangat bermanfaat ketika dalam sebuah jaringan kita menggunakan lebih dari satu router pot. Jadi, kita tidak bingung memilihnya. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk tutorial berikutnya. Terima kasih.